Pada video tutorial kali ini, kita akan belajar salah satu perangkat manajemen sitasi dan referensi bernama Mendeley. Yang pertama adalah, kita akan men-install Mendeley ke dalam desktop dan membuat akun baru. Kita buka Google, kemudian kita bisa ketikkan Mendeley desktop, kemudian kita klik Download Mendeley desktop. Nah, di sini sudah ada tampilan Download Mendeley desktop for Windows. Jadi ini bisa juga untuk Windows atau Apple. Kemudian kita download, setelah kita download, nanti kita akan install. Terlalu diketahui bahwa Mendeley ini mempunyai dua tampilan. Yang tampilan pertama adalah Mendeley desktop. Kemudian tampilan yang kedua adalah Mendeley web. Dua-duanya bisa disingkulankan satu sama lain. Kita menggunakan Mendeley desktop, jadi kita bisa menggunakan secara offline. Mendeley ini sangat memiliki bahwa baik untuk dosen mahasiswa dalam perangkat membuat deskripsi atau artikel. Mendeley, dalam mencari referensi yang relevan, dan juga mengatur citasi dan daftar pustaka ke dalam dokumen. Ini agak lama untuk downloadnya. Seri sekali kita jumpai ketika dalam menulis deskripsi atau menulis artikel, kita menemukan kesulitan bagaimana membuat referensi yang standar. Karena sering sekali ditemukan bahwa referensi dalam dokumen itu berbeda dengan daftar pustaka. Atau sebaliknya, ada dalam daftar pustaka tetapi tidak ada dalam citasi. Nah ini sudah selesai, kemudian kita install. Kita klikkan. Kemudian kita klik yes. Kita klik kiri, kemudian next, dan install. Proses installnya cukup mudah, hanya mengikuti petunjuk yang ada. Kita tunggu proses installnya cukup mudah. Kita tunggu proses installnya cukup mudah. Oke. Setelah selesai. Setelah selesai. Ini adalah tampilan dari Mendeley desktop. Tampilannya cukup sederhana dan mudah untuk di-follow. Ini ada beberapa menu. Kemudian ini adalah navigasi kita. Di sini ada beberapa folder. Kemudian group. Kemudian ini adalah referensi. yang sudah kita masukkan. Kemudian ini adalah filter. Baik keyword, penulis, atau tag, atau nama jurnanya. Publications. Kemudian di sini saya sudah punya beberapa nama folder. Ini adalah penelitian saya. Tentang digital literacy. Dan ini sudah saya berbedakan sesuai dengan poster atau kelompoknya. Ini tentang data. Ini tentang multiliterasi. Ini adalah tampilan sekitarannya. yang lainnya. Kemudian ketika kita membuka. sebuah artikel yang sudah masuk. Misalkan. Ini kita klik. Ini adalah menunjukkan star. Kita tandai bintang. Ini sudah kita baca. Sudah ada hijau. Kemudian ini adalah data PDF-nya. Ini pengarah. Judul tahun. Ini adalah nama published. Dipublikasikan di mana. Jurnal atau buku. Kemudian ini keterangan ditambah. Nah ini adalah keterangan detailnya. Ini judul. Kemudian pengorang. Ini kita bisa sesuaikan. Ketika kita memasukkan artikel ke dalam command delay. Ini otomatis akan terdeteksi dengan sendirinya. Mulai dari nama, judul, pengorang, kemudian abstract, termasuk url dan doi-nya. Walaupun mungkin, ada beberapa jurnal yang perlu kita sesuaikan. Bila mana belum sesuai. Bila mana ada tanda PDF, maka kita bisa klik. Akhirnya akan muncul tampilan PDF-nya. Dan kita bisa sesuaikan. Nah, selanjutnya. Setelah kita mengenal fitur, fitur dalam Mendeley. Maka kita perlu mengintegrasikan aplikasi Mendeley ini dengan Microsoft Word. Kita bisa klik menutus. Kemudian, ini kemudian sudah saya install. kalau belum diinstall, punyinya install Microsoft Word plugin. Nah, ini kita bisa klik. klik. Nah, ini kita bisa install. Kita bisa melihat apakah sudah terinsal atau tidak dengan membuka file Word. kita bisa klik. Nah, ini sudah ada menu Mendeley. Jadi, ini kita bisa mengintegrasikan antara Mendeley dan Microsoft Word. Nah, selanjutnya. Bagaimana cara menambah referensi dari file Mendeley yang ada. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menambahkan referensi secara manual. dengan klik ini. Kemudian, Add file. Kemudian, kita cari file dokumen yang ada. Misalkan ini. Ini adalah file dokumen. Kemudian, kita masukkan. Kemudian, kita masukkan. Kemudian, saya masukkan ke dalam file ini. Nah, di sini akan otomatis masuk ke dalam details. Atau, yang kedua, kita bisa juga memasukkan secara manual. Entry manual. Ketika kita menemukan sebuah artikel seperti kita ingin memasukkan secara manual. Ini adalah pilihan dari jenis publikasi. Bisa buku, book sections. Atau report, laporan. Atau web page, tesis. Bisa juga. Misalkan kita ingin memasukkan buku. Di sini ada author, town, text. Dalam menulis nama author. Dimulai dari nama awal, kemudian koma. Eh, nama akhir dulu. Kemudian koma. Kemudian nama awal. Kalau ada dua, lebih dari dua pengarah, maka kita bisa enter. Kemudian muncul barisnya kedua. Elemen yang terpenting adalah judul, pengarah, tahun, halaman. Halaman dari artikel. Edisi. Apisernya, kalau ada URL-nya atau DOE-nya. Kemudian klik save. Anda akan muncul otomatis di sini tanpa ada PDF. Atau kita juga bisa menambah dengan cara menginstall web importer. Dengan cara mengklik tools, kemudian install web importer. nanti otomatis masuk ke dalam halaman ini. Ini get web importer from home. Ini cukup kita download. Kemudian setelah kita download, mengikuti tutorial yang ada. Nanti akan terinstall otomatis. kemudian muncul plugin semacam ini menempel di home. Ini namanya web importer. misalkan kita mencari referensi di Science Direct misalnya. Kemudian kita ketikkan keywordnya. Set rekuratif pernya, misalkan. Kemudian kita enter. kemudian kita klik ini. Nah ini otomatis akan bergaca ke dalam web importer. Kita cukup mencari daftar jurnal. atau artikel yang ada di web ini. Kedalam web importer ini. Ini mengidentifikasi adanya PDF dan tidak. Ini ada PDF. Kemudian kita pilih klik ini. Kemudian terserah kita mau masukkan ke dalam mana. Sesuai dengan pembuatan yang sudah kita bikin. ini nanti secara otomatis akan masuk ke dalam. dengan aplikasi Mendeley kita. Nah kita bisa cek di menu library media. Ini akan muncul. Ini adalah gantian Mendeley web. Ini adalah folder yang sudah kita bikin. ya. Nah. Ini masuk. Nah. Ketika ini sudah masuk, maka kita bisa mengecek di Mendeley desktop kita dengan cara sync. ini ya. Mendesinkrukan antara web desktop dengan. Eh, eh, antara Mendeley desktop dan Mendeley web. Nah, ini sudah masuk di sini. ini bisa kita kita bisa sesuaikan mana yang terakhir masuk ini adalah cara memasukkan atau bisa juga kita dengan cara search literature disini misalkan digital versi misalkan ini ada artikel-artikel yang disarankan misalkan ini kita klik ini ini sudah muncul disini kalau mau menambahkan seperti klik disini nanti otomatis akan masuk ke dalam library disini